Kementerian Pertahanan Rusia merilis video aksi tempur pesawat Su-25 Rusia menghantam pasukan Ukraina. Rusia membombardir pasukan Ukraina menggunakan peluru kendali fragmentasi 122mm S-130F. Diberitakan dari Sputnikglobe.com pada selasa 11 Juli, pesawat Su-25 dirancang untuk mendukung pasukan darat di medan perang di siang dan malam hari dengan jarak pandang langsung ke target. Jet tempur itu juga digunakan untuk menghancurkan objek dengan koordinat tertentu sepanjang waktu dalam segala kondisi cuaca. Kementerian Pertahanan Rusia telah merilis rekaman video pesawat tempur Su-25SM Kurets dari Distrik Militer Pusat. Jet tempur tersebut melakukan serangan rudal terhadap pasukan Ukraina ke arah keras miliman. Rusia mengerahkan peluru kendali fragmentasi 122mm S-130F. Sebagaimana diketahui, Ukraina melancarkan serangan balasan pada awal Juni setelah beberapa kali mengalami penundaan. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengakui bahwa pasukan Ukraina memang mencoba untuk maju ke arah sejumlah kawasan, seperti Donetsk Selatan, Artemovs atau Bahmut, dan Zaporizhia. Namun kemenhaan Rusia mengkonfirmasi segala upaya Ukraina tersebut tidak membuahkan hasil.